Hai jadi jual berapa kau sedangnya dari pagi ini 24 sama ini 26 dari 10 Hai wajah 16 biji dari sono dari parung sampai pamulang itu turun depan pintu air kemari dari pintu air ke sini jual berapa Hai yang 6 dari pintu air ke sini tuh 4 ini isinya masuk semua penuh hai hai yo 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 bisa begini berapa di toleng nek ini kecil ya ini kecilnya ya udah sekalian ini satu ya nek ini sama sepuluh ribu juga nih ya sama kecil-kecilnya 10.000 mahalan kacau banget ya ngomong-kacau iya 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 yang ini begini iya 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 buat Buat apa ya Nek, buat Ini tuh Mbak Nenek bawa Bendok cuman Ini sini dua ditaruh barusan Oh, di dalam Tiga Ya, soalnya kan yang berat kan Bendok ya Nek Saya beli udah Sepuluh biji lebih ya Udah banyak nih Lebih dari sepuluh ya Pacul aja Iya Udah macem-macem benda saya beli ya Nek Alhamdulillah Nenek alhamdulillah Neneknya sehat Kita masih bisa kemas Iya Sama Saya kemarin sakit-sakit Kita mau empat hari Ya Allah Sama yoyuhan Ada sakit banget Ada yang mijitin gak Nek Siapa yang mau mijitin Anak oleh Orang yang anak saya Sama angkanya Kalau orang nyari daya kemadang Gak orang Sama tembelar Sama Aki-Aki udah hampir Ambil-ambil Aku dua tahun gak orang usah Jadi Aki-Aki nya Nenek Yang ngasih makan Nenek Ya iya soalnya Ngokong sakit ya Nek Kasian Kalinya usah Mana tau nyasar Udah tau nyasar Cari ini Ada yang ngantrikan Lalu ya Mendingan jangan dagang Tadi usahkan orang Iya udah piku Nenek Nenek yang hebat Nenek hebat banget Ini udah setua ini Bawa Nenek makasinya Saya mah salut sama Nenek Nenek masih mau Ini kadang-kadang begini orang Saya katanya Masih mau bagi duit Bagi duit Nenek katanya Kedanya goceng Puluh ribu Ngapain mempahas Nah orang-orang Nek Masih muda banget Dan dari Nenek begini Minta duit Iya Iya Masih mendingin Minta mau bagi Nenek Puluh ribu banget Ya pada begitu Masih salto gitu Orang-orang masih muda banget Udah pada Nenek yang minta Nenek mana itu Nenek Pun nyari duit Tengah mati gitu Ya Alhamdulillah Saya dibagi Saya diambil Orang dibagi Ya Ini di Ini dijunjung Dalamnya ada bendonya Di bendong Barusan tuh Tapi tuh Dalamnya ada bendonya Bendong 2 Bawa bendong 3 Gue udah laku Biasanya bawa bendong Banyak Nenek Ya kalau Biasanya penuh Ya Kalau ada yang bimu Ya kadang-kadang ada Jekimu parang Ini parang gue Udah laksisan Kurang saya lagi Jua parang Punggu mahal Saya parang aba 75 Tapi ya kalau Gada rejeki malaku Baya penemang yang tajam Saya mau balik Tadi mau ke sana Aku gak sebal Saya balik ke depan Dia mau gak mau Beneran Gak doyan Koka kola Minum gak koka kola Koka kola Koka kola Koka kola nyamuk Yang panas Yang panas Yang segernya Iya Emang jadi Ngeja Enggak Adem-adem seger ya Adem-adem seger-seger ya Jangan-jangan Ini gak banyak Banyak Iya Nenek Itu Riel Tuangin koka kola Riel Bawa gelasnya Sama koka kolanya Sini biar nenein Doang sendiri Kalau di kebun Sabtu minggu Sabtu minggu Kebun Iya Kalau sekarang kan Lagi di rumah Aja Jadi Dari Kerja dari rumah Jadi ya Lagi di rumah Baik Nek Iya Alhamdulillah Dia betah Di kampung saya Cakep banget Cakep banget Ini berjaka Iya Kita dikit deh Dikit deh Mana sih Ini Sujur Eh Sujur Seger Oke Seger Ini Pelang pintu Itu pintu Kayak itu Baik Iya Kita makanya Jaman dulu Kayak sering bendok Kayak sering bendok Sampai pintunya pun Sayalah Nek Sayalah yang bikin Sampai pintu pun Apa nih Begini nih Tuh Pintunya tuh Keren Gagangnya Keris Gak pake kunci-kunci Nek Pake palangan Palangan kayu jati Kita akan pekan kayu Nek Tidur Sama saya pada tidur Di kasur Soalnya kan musim dingin Kasian Kalo dia Nggak tidur di kasur Pada flu Nek Musim tujan Kucing-kucing juga Eh Buyang Loh Rumah sakit melulu Nek Apalagi Yang hitam Nek Yang hitam Udah di Sakit Sampai Ada satu Kucing Namanya Fuma Corona Bukan Corona Lata aku Jalannya sama Kayak Corona Ya Enggak Kayak kita Sama Sakit Ya Kalo Pirut Kita Pirut Sama Pirut Bagus Bagus Baik Iya Kasian Anak-anaknya Soalnya Anak-anaknya Masih Pada kecil Banyak Banyak Anaknya Anak kecil Ada Tujuh Anak Tiga Biang Biangnya Banyak Puluhan Nek Puluhan Penkucing Begitu aja Bebas Bebas Di dalam rumah Makan apa Balik Iya Banyak Tujuh Sayang Orang Tinggal Disini Lahir Disini Kayak keluarga Banyak Kucing Gimana Delapan Kucing Gimana Gede Manus Cakup Itu Nenek Banyak Kucing Delapan Banyak Kalo Mbeli Ikan Cuy 15 15.000 gitu, kan kita bosan makan ikan cuai rumah doang disini nih di nampan, tapi gue ketup ikan cuai dipiring-piring plastik nyampur orang mau banyak kalau siang biar dia pada keluar ntar pada balik ya ini naik Chessy Chessy sayang keluar keluar Chessy ngerti nek Chessy keluar ya sayang ada namanya nek ada namanya yang namanya Chessy masih punya emak ada namanya Chessy 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 ini berantakan ini karena abis tebang pohon nek ini tuh itu pohon mangga saya tuh ditebang banyak udah pada abis sama pohon angsana soalnya kan musim hujan takut banyak angin takut takut mempah rumah jadi ditebang jadi ini rumahnya berantakan banget nek berantakan kayu-kayu belum saya beresin tuh kayu-kayunya belum beresin ya tadi kemana ini lah jangan ditabun lah nek saya bikin kerajinan bikin kerajinan nek nanti bikin oh ini buat bikin souvenir buat bikin craft bisa sayang-sayang kayak dari rumah sendiri bisa mudah-mudahan ya Allah jadi duit ya kalau bagus mau aku minta eh ini ini saya kasih ya nek bentar nek bentar nek saya ambil nek ini bisa jadi ewe nih iya sih eh ya sih eh bu ini bukan lobo kanan ini bukan lobo kanan selamat menikmati selamat menikmati itu apa dari kayu-kayu sisa pembuatan furniture saya bikin-bikin begituan bikin sendiri banyak kayu-kayu mau tatakan kelas talunan kan gede-gede takutnya nenek berat kesian punggungnya itu namanya black cat black cat iya udah ngotong harga 50 ribu itu nanti saya potongin kecil-kecil buat gantungan kunci ke souvenir orang kondangan iya saya ada tukangnya orang bali dari bali ada dua orang bisa bikin kerajaan terima kasih sehat selalu ya nek udah itu ngambil orang yang putih pisau udah nanti aja kan tadi satu itu pisau kan tadi udah satu eh bu yang tuh hari-hari ngambil yang 15 ribu dikasih dikasih yang mana ya yang putih yang 15 ribu yang putih yang ini ini ya nek ya ambil aja lokasih akhirnya iya udah itu aja ntar kalo nenek baliknya kesini kalo Daniel udah bangun saya pintain duit ya saya mau aku mali oh enggak balik saya langsung balik solo sama nuk luar yaudah lagi emang lagi lewat udah liwat orang yang ada jadi emang ada orang yang ada di situ di bawah iya lagi saya lewat ya deh ya lokasih ya nek ya Allah deh enggak apa-apa nunggu mau dicari ini kebun orang iya 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 mahal katanya ratusan ribu saya mah saya mah terbiasa di bawah pohon mangga juga banyak iya no banyak di sana iya makasih ya nek nenek terima kasih nenek ya Allah ya Tuhanku nenek lihat tangan dari depan nek tuh depan bawah berat belakang manggul tangan kanan bawah jangan kanan bawah semuanya Allah ya Allah yaudah nenek sehat terus ya nek terima kasih ya iya sama-sama nek terima kasih ya iya amin boleh jualan-jualan udah jualan tuh tuh nenek masih lebih unggul iya iya terima kasih nek iya terima kasih jadi nenek-nenek pedagang bendok sama kesetan dia langganan aku kita kalo beli biasanya banyak cuman sekarang suamiku lagi tidur jadi gak tau apa yang mau dibeli aku gak mau bangunin ini kampung kita kampung aku kampung jawara aku asli betawi kampung ku kayak begini tuh banyak yang orang jualan pakai gerobak juga masih ada yang begini-gini bikin aku kangen karena kalo aku ikut suami kan tinggalnya di hotel bintang 5 bintang 4 gak akan ngeliat yang begini-begini tapi kalo di kampung sayang mau jualan kemana? gak jualan kemana? oh udah pulang oh acara di kelurahan ya? iya udah selesai? iya mpoh belum sempet aduh tadi udah nengokin ke kelurahan sedentar tapi mpoh belum sempet balik lagi yang diurusin di rumah sempet gitu kalo di kampung itu tuh sampah-sampah daun belum dibersihin belum sempet bersihin rumahnya masih berantakan banget gak ada yang bersihin gak ada yang bantuin aku sendirian disini sama anak ada anak satu beginilah kalo punya anak satu kalo anaknya banyak banyak yang bantuin berantakan biasanya kalo kalo aku ada waktu aku suka tanem-tanem tapi sekarang buru-buru indah ini jauh dari indah ini tanki-tanki ini nadangin air terus turun ke tanki biru ini ada paralonnya yang nyambung ke tanki biru jadi air ini kita gunain untuk siram pohon-pohon di taman aku biasanya disini taman aku banyak tanem-tanem tapi sekarang lagi berantakan banget nanti ditata lagi nanti ditanam ulang jemuran gak kepake ini pot-pot bunga itu bekas apa itu pasir ya namanya apa sih pihak pasir atau apa ya aku lupa namanya buat nyaring pasir ini disini ada tempat untuk pembuangan sampah perganik jadi sampah rumah tangga organik aku taruh disitu dibawah pohon terus sampah-sampahnya kalo udah jadi organik untuk apa untuk pepukin pohon sendiri gitu sih nanti kalo udah lagi bersih-bersih aku bikin video lagi ya ini depan rumah kita dibelakang rumah ada tanah sama kebun sama empang luas tapi nanti lain kali aku bikin video oke sampai sini dulu temen-temen see you dan